Halo Assalamualaikum teman-teman semua maaf ya tapi videonya sempat terpotong waktu proses bagian ini ya belum lanjut bagian yang ini tadi tiba-tiba koneksinya keputus bagi saya mohon maaf jadi saya tadi sempat ngambil kabel wifi yang di atas sana saya kan ada kabel gulungan di atas sana saya tarik baru saya masukkan ke dalam karena untuk modemnya ada di pojokan bagian dalam jadi untuk koneksinya enggak terlalu bagus jadi udah saya pindah ke posisi belakang sini nah di belakang sini tapi koneksinya bisa lancar semoga akan lancar sampai akhir nanti ya Oke sekarang lanjut ke yang tadi ya setelah mengukur bagian jagung ini tadi saya lanjut untuk nah pas ini ini tadi keputus ini jadi enggak sempat kerekot ya jadi kita bikin garis tengahnya ini kan ya dari ukuran semula yang 12 cm ya dari dagu sampai jarak matanya 12 cm terus kita ambil garisan dari dosa hati ya garisan dari dosa hati ini ukurannya 20 cm guys 20 cm dengan garis tengah di 10 cm oke nah itu kita taruh disini kita ukur pastikan benar-benar pas center di tengah ya baru kita bisa tarik garis semacam ini dengan pen silver sampai semacam ini setelah itu baru kita taruh ini di tengah yang bagian sisi kita tarik lagi ke sini kita tarik garis lagi sampai seperti ini baru dari sisi samping ke bawah oke ini untuk menentukan nanti waktu kita akan membuat tracing membuat persamaan antara bagian kanan dan kiri itu biar pas presisi seperti itu yang bagian ini kita ukur ini ada 11 setengah ya 11 setengah cm 11,5 cm sekarang kita samakan yang bagian sisi satunya oke kita tarik garis kuncinya emang disini ya di garis tengah ini kuncinya untuk bisa presisi antara kanan dan kiri oke seperti ini oke kita ukur lagi sama enggak dengan yang bagian sebelahnya tadi nah ini juga posisinya sama ya 11 setengah oke tapi udah pas kanan dan kirinya udah pas oke ya setelah itu baru kita potong bagian yang bawah daku ini ya potong di asah dulu katernya biar tajam halo Tian Bin oke ya potong oke sisi yang satunya oke setelah itu selesai kita bikin bagian daku bawah ini ya setelah itu selesai kita bikin bagian daku bawah ini ya bikin bagian daku bagian bawah tadi ukurannya 3 cm untuk yang ini ya 5 cm 3 cm 3 cm 3 cm 5 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 4 cm ini saya coba perbesar bisa enggak oke bisa nah semacam ini tarik garis agak lengkung aja ya biar kesannya dia enggak kaku nanti sabitu din jimli luar biasa prosesnya terima kasih oke karena ini lurus ya saya bikin agak lengkung nah semacam ini biar luas ini kita buat pakai busa hati yang ukuran 6 mili bentar oke besa hati ukuran 6 mili kita bikin pola disini oke kalau ada pertanyaan kok lama banget prosesnya ya emang prosesnya lama kalau yang di video cepatkan karena emang dipercepat gitu jadi ya kalau mau lihat tutar lengkapnya emang harus sabar ya oke semacam ini kita potong miring potong miring ya oke pastikan kadernya benar-benar tajam yang bagian yang bagian belakang dipotong biasa oke seperti ini are you using are you using all freehand juri skin yes yes i'm using freehand ya kita hapaskan dulu oke oke langsung langsung di lem aja oke 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 Tunggu agak kering sebentar Harganya sini zoomnya aku kurangi dulu Halo Wahyu Kesumadewa Sambil menunggu agak kering ditiup-tiup sebentar Kita tempel pelan-pelan dipaskan Rapi ya yang rapi Tuan-tuan aja nanturnya dikasihkan Nah ini udah tempelannya udah clear ya Kita bakal pakai korek Lalu ditekan dari bawah seperti ini Supaya bentuk dagunya bagus Nah ini udah bagus Tahap kedua Membuat potongan Supaya proporsinya pas Jadi dia enggak terlalu panjang Enggak terlalu menutupin leher Ini udah pas lurus Itu ukurannya berapa emas dagunya Ukuran dagu Ukuran dagu ini 3 cm ya Jadi keseluruhan 6 cm Untuk yang bagian ini 6,5 cm Bagian garis tengahnya ini 4,5 cm Dari ujung ke ujung Tengah ke ujung sini 5,5 cm 5 cm Potong Shred N dark Kalau ternyata jenis gini Enak silahkan Kenapa potong Langsung set set Dah 사 di tengah Kita potong seperti ini Lalu kita cabut kita pola ke bagian satunya langsung kita potong mantap kita panaskan pakai kore supaya halus bagian bawah oke ini dibaresin dulu ini oke setelah itu kita membuat garis dulu yang pola-pola bagian basicnya itu kan pakai kira-kira aja ya pakai kira-kira aja pakai perlatan yang ada kita gunakan isolasi kertas nah ini kan posisinya agak ke atas kan kita paskan di garis kotak yang ini oke baru kita set karena kalau pakai jangka itu malas jadi pakai perlengkapan yang ada aja tips kali ngebuat mulut yang perlu dipotong kayak penyakit itu mas wah ini soalnya ini lagi bahasanya apa ya gaf sih ya jadi nanti aja sekarang konsen untuk yang gaf dulu aja oh ya kita lihat dulu ya garisnya ini berapa dari sini ke sini sekitar 5,3 5,3 5,3 disini oke sudah tahu ancar-ancarnya sudah oke bagian bingkalan sudah kawak-kawak santai-santai terus membuat garis yang ini ya garis-garisnya seperti apa bagaimana kita pakai penggaris yang dari di satin aja jadi kan enakan nah kita luruskan tarik jaris seperti ini seperti ini sudah kita nanti bikin garis bagian luar untuk membuat bagian oh ya kita akan bikin garis yang ini dulu garis yang bagian bawah caranya seperti ini ya tangan taruh sini kira-kira ukurannya sekitar 1 cm 1 cm tarik saja nah ini enak ini garisan otomatis oke kita pakai garisan otomatis pakai jari ya kan nah seperti ini tekniknya terus bikin yang bagian bagian ini tadi mata kira-kira disini ya ini bagian jagung kira-kira disini sekitar lat atau 7,5 cm ya 7,5 cm mungkin disini kita ukur untuk lihat akuratnya eh enggak ternyata 9 nah kita bikin 9 cm 9 cm 9 cm nanti pas di bagian sini ini pakai kirmu kira-kira ya ya seperti itulah nah macam ini oke lalu tarik tarik yang ini buruk terus yang ini juga lurus kesini guys terdaki ya dari sini halo sang yin kita bisa menggunakan pressing paper untuk menyamakan baris yang sini dengan yang satunya pressing paper baris oke tetapkan di tengah tengah bisa kita mulai dari tengah sini bisa kita mulai juga dari yang ini seserah yang yang penting patokannya itu garis seserah mau pakai yang mana dulu yang paling enak yang mana aku pakai yang ini aja dulu oke patokannya di garis ini dan nyambung ke bagian belakang yang dagu ya oke dari sini kita tarik garisnya ke atas mengikutin pola dari mulutnya terus yang ini kita tarik sini yang bagian atas ini juga nah baru kita bisa membuat pola di sisi yang sebaliknya tinggal kita paskan aja oke oke kira-kira udah pas tinggal kita tracing pas ya garisnya udah pas bertemu yang ini kita tracing oke seperti ini kita belian kita beli dulu guys kita beli dulu oke mantap ya seperti ini ya baru kita membuat yang matanya pakai apa saya ambil RMC dulu pingkaran matanya bisa dari RMC bisa dari tutup kilog kita terserah yang ada di rumah apa ya kita berpaksa yang mungkin ukurannya pas kita namanya juga kira-kira ya nah semacam ini terus kita keresing ukurannya terus kita keresing ukurannya jadi ini benar-benar tanpa pola ya guys cuma main insting ini nanti bisa jadi kita bisa dongkar lagi untuk membuat pola yang pasti seperti itu jadi awal untuk bikin memang dari kira-kira aja gitu oke kita paskan pingkarnya dengan tatakan RMC tuh macam ini ya lalu garis nah teman-teman nanti untuk motif ini bisa disolder atau mungkin pakai motif potongan bisa lalu ambil garis tengah disini untuk penanda bagian ujung potongan di apa ya di mata kita membuat garis tengah yang ini kira-kira dari sini lari sampai kesini ya oh karena ini agak melihkar bukan bukan ijigo ini lagi bikin graf bikin helm kamera gergaf ini bikin basic nya dulu ya kalau ini udah selesai nge motif yang polosan baru kita lanjut untuk bikin topeng nya ya ini dipaskan baris 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 tengah nya disini ya dalam manual itu memang agak ribet kayak gini guys jadi ya maklum ya prosesnya lama harus telaten kalau salah ya bikin ulang sampai benar-benar hasilnya lumayan bagus oke nice sudah terbentuk barisnya dengan posisi yang sama tinggal ditebelin oke semacam ini untuk basic nya nanti tinggal kita bisa mainin garis biasanya terserah nanti mungkin bisa disolder ataupun dipotong baru dileketkan lagi dengan apa jarak tempelnya gitu sekitar 4 mili ya aku beri contoh semacam ini oh wait masih belum ternyata guys nah yang ininya masih belum guys kita bikin haris dulu semacam ini baru turun nah ya ya oke kita butuh tracing lagi tracing lagi patokan ini ya patokan antara garis samping ini juga garis yang atas ini ini lingkarannya ini lingkaran yang luar yang barusan kita bikin oke kita berhenti disini dulu atau kan lingkaran dalam selamat 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 menikmati 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 Oke, kita ambil yang dari bawah ya Kita tarik garis lurus Sama seperti garis tengah ini Ini masih tidak lurus ya Kalau di bentuk pola ini memang agak lengkap ya Kita ikutin aja Oke Terus untuk bagian samping Sampai sebadah sini Wait, saya coba buka gambar dulu guys Sempat nyimpen gambar Gav gak ini Gambar Gav, oh ini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, jadi untuk bagian Yang samping ini Dia posisinya agak naik ya Sampai kesini Oke, setelah itu ini juga Sampai jumpa di dan juga Kasap di balas Sampai jumpa di dalaman cari gambar yang lain kira-kira posisinya disini udah pas ya tinggal tarik ke atas oke langsung kita coba bikin yang dari tracing oke kita ikuti yang pembaharuan tadi sampai sini ini naik ke atas sampai sini terus untuk bagian yang depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kira-kira polanya semacam ini nanti selamat menikmati oke selamat menikmati 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 seumpama ini nanti salah ya bisa kita bikin lagi gitu loh yang penting latihan dulu ya kan hidupnya merasa maulana iya ini bikin gav kira-kira pas nggak ini oh pas oke yang bagian ini dipotong bagian ini juga dipotong yang nggak boros lem yang juga oke oke Terima kasih. 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 aduh gimana ya caranya ya nah itu kompornya itu kompornya wait terus ditekuk-tekuk guys terus ditekuk guys oke setelah kita panasnya kita bentuk-bentuk ahhh 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 1 cm ini juga 1 cm ini juga dari 1 cm tapi langsung menurun sudutnya langsung meruncing ya nah dari lebar sampai ke sudut kecil oke semacam ini yang ini juga kebalikannya dari sudut kecil langsung ke sudut left bar scan kanan dan kiri sesuai panda oke yang sini kurang lebar sedikit oke ya langsung kita potong aja ya potong ya bismillah semis Oke tinggal yang bagian sini selamat menikmati oke ini udah update lebih pas ya oke mantap sekarang lihat detail lagi gambarnya untuk menentukan posisi bagian mata bagian mulut oke 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 dari referensi ini langsung aja kita bikin garis yang samping jadi untuk yang dari atas ini 1 cm ya 1 cm sampai bagian ujung sini lanjut ke 2 cm oke 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 kita mulai dari yang sisi ini dulu kira-kira 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 ini anodah kita buat 6-6 6mm 6-7mm kira-kira di bagian atas ini kita beri jeda ukuran satu garisan ukuran satu lebar penggaris ini untuk yang bagian dalam juga kira-kira segini ya ini juga nice nanti kita tinggal bikin sudut ya karena ini kan kurang sudut kan jadi ini tambahin sudut semacam ini yang bagian ini set kira-kira dua setengah ini juga baru tambahin lagi kira-kira dua setengah atau dua senti lah oke kenapa disini ini untuk petongan di bagian tengah ini kira-kira ya baru kita bikin bagian di sisi-sisi matanya oke 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk bagian yang ini bisa langsung di cutter ya, langsung di cutter miring. Terima kasih. Terima kasih. Tambahin 1 mili di tiap-tiap sisi. Bagian ini ada perbaikan. Kita lomba yang bagian ujibut ini ya. Karena kalau lihat dari gambar itu agak lengkung ya, jadi nggak terlalu muted ke atas. Jadi ini yang kita potong, kita perbaiki lagi. Terima kasih. 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 diusahakan kalau untuk potong miring seperti ini tahan nafas ya supaya semuanya bagus terima kasih oke hasil potongnya semacam ini yang bagian ini juga pelan-pelan aja selamat menikmati selamat menikmati oke besar langsung dialihkan pakai kore selamat menikmati kita coba pasang bagian yang telinganya ini kita bengkokin ke belakang sedikit selamat menikmati oke sementara kita kunci dulu kita kunci dulu kita pasangkan ke helmnya jadi cuma tenter lem sedikit aja di bagian sudut-sudut nanti selama mau ngedetail lagi bisa kita lepas selamat menikmati 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 mantap bye 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 selamat menikmati